DEMBAI LALING AGEN Astagfirullahaladzim Masih main handphone aja Kita itu mengerjain vlog episode spesial 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 Matabak spesial ini aku udah siap Tinggal pake wax call Emang spesial dimananya sih Kita akan bekerja sama Dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Dari Kementerian Dalam Negeri Keren gak tuh? Kudu disiplin kita kudu manner Bukannya kita mau syuting sama Mas Hanung Bramantiyo ya Eh makanya kalo ada briefing Dibaca, didengar baik-baik Jadi Ditjen Bina Pemerintahan Desa dari Kementerian Itu ya kan Lagi kerja sama nih Kolaborasi sama Mas Hanung Bramantiyo Selaku sutradara senior Bikin film dokumenter Tentang kisah-kisah sukses Pembangunan desa Wah keren-keren banget Desa-desanya yang kayak Kita tuh bahkan Kayak itu dimana ya Kita gak tau Tapi keren Sukses menginspirasi Ya Allah aku sampe kayak Tercengang loh melihat itu semua Tenggung kayaknya tau banget Emang udah nonton? Belum Makanya ini ceritanya kan kita ketempatnya Mas Hanung Jadi nanti biar mendapat penjelasan lebih lanjut gitu Tapi keren dong Kemendagri kolaborasi sama Produser ternama Indonesia Iya Hanung Bramantiyo Dan juga aktris Kebanggaan Indonesia Nikta Ginas Diajak main film? Belum mungkin nanti yang episode-episode lain Kalo aku udah berkunjung ke Mas Hanung Kali bisa diajak abis itu Tau ah Kita kemon Ayo Ayo bro Pilihan saya Jatuh ke Tanah Datar Selain keindahan alam yang bagus Saya juga tertarik Mengulik tentang Silat Pangean Sebuah bela diri kuno Warisan luhur Minangkabau Pernah kita merantau dulu Di daerah Riau Khusus untuk ekspedisi barang ilegal Sudah itu pulang Karena orang tua sakit Kemudian kita kerja di tambang Kalo kerja di tambang itu Bertentangan lah Artinya kita merusak alam Program pariwisata Kok merusak ada ikut? Biar beda bar Wisata negara itu menjaga ada Tidak Memang rati Mereka rati itu Sekarang keputusan kalian Untuk aduh bisik Dengan catatan Jangan mulut kalian Jangan membunuh Lu yakin mah ke dalam sendirian Lu tenang aja Gue gak pernah merasa sendirian Selalu ada yang menemani Disini Gue mau ketemu seorang yang bikin gue tergelitik Pengen tau Siapa dia Dan dari mana dia Yang namanya keluar dari kaki galungung udah siap Secara lahirnya Secara batinnya Udah disiapin Karena Menginjak ke satu daerah itu Banyak tantangan Kalo kita membleh Mungkin kita duluan yang apas Lelaki di hadapan gue ini adalah seorang kepala desa Mandala Giri Kalipaten Tasik Malaya Dulu biasa keras di lapangan Sekarang mengayomi masyarakat Dialah sosok yang mengubah desanya yang dulu ini tertinggal Menjadi lebih baik Keren banget ya ampun Padahal baru sepotong ya Baru sepotek itu Itu cuma teaser doang Kayak skill-skill cantik doang gitu loh Tapi temen-temen kita enak banget ya Kita nonton katanya ini kantor Kantor tapi homie banget Tapi kalo dibilang rumah juga kayak kantor Ya jadi ini kantor Kantor tapi rumah Rumah tapi kantor Kantor tapi rumah Rumah tapi kantor gitu Ini art banget Art banget ya kan Ini emangnya sebenernya apa ini Eh ada mas Anung halo Kenalkan dulu sama orangnya Bagina Bagina Aku gara-gara terkesima sama teaser-teasernya Terus udah gitu tadi aku nyampe kok nih tempat cakep banget bangunannya ya Terus abis itu sama yang punyanya jadi gak nyapa deh tuh akhirnya Aku terkesima sama kamu sih Cantik banget Mau lanjut gak nih? Oke lanjut ya tadi aku diperkenalan juga ya Iya betul Ada mas Hanung, Bramantio, ada juga Mbak Gina Iya Mbak Gina atau Mbak Gina kita nyebutnya? Mbak Gina boleh Mbak Gina Tadi aku kenalan Gina Gina Gimana? Gina Gimana? Gimana? Gina Gimana? Mbak Gina belum pernah kesini Karena memang gak pernah dapet koling enak main film Bener Padahal aku tuh waktu itu pengen main Jadi kayak Aisyah di ayat-ayat cinta Perempuan berkalung sorban Akhirnya aku perempuan berkalung bawang putih Ya Kusir setan-setan ya kan Kusir setan-setan ya kan Kusir setan-setan ya kan Jadi ini emang PH ya Iya Dan barusan juga kita sudah melihat sebuah teaser film yang keren banget Betul Jadi film itu disutradarai oleh Mbak Gina Dan diproduceri oleh Mas Hanung Ini katanya filmnya berbeda dengan film-film yang lain ya Mas Aku berbeda, aku tak sama Bedanya dimana Mas? Ya ini sekian berada kita meramu sebuah bentuk cerita asli Iya Seorang kepala desa di berbagai tempat Terus kita datangin kita bikin filmnya Ini semua itu kita nyata semua Dari Tasik kemarin kita kesana Itu ada kepala desa yang dulunya dari Preman Preman Tanjung Priok Kemudian pulang kampung Jadi kepala desa Terus yang di Tanah Datar juga begitu Seorang pesilat Terus mantan pesilat juga Terus kemudian pendekar lah Terus kerja di Tambang Terus juga puas Akhirnya terus kemudian balik ke desa Membangun desanya Terus yang di Nah di bagiannya dia nih Lampung sama Krui sama apa? Tidore ya? Tidore Tidore Kalau di Krui sama Tidore itu Kebetulan yang diangkat itu tokoh-tokoh muda Nah mereka masih muda Dan aktif di Karang Taruna Terus yang di Lampung itu dia Dia anggota Karang Taruna Dan bikin komunitas namanya Tanjung Setia Boat Rider Boat? Boat Rider Boat Rider Boat Rider Boat Rider Bapan Selancar Bapan Selancar Sama yang di Tidore Nah kalau yang di Tidore ini Dia dulu ketua Karang Taruna Sekarang dia jadi kepala desa Gitu Jadi memang mereka sejak muda Udah aktif Untuk dedikasikan hidupnya di desa Itu yang menarik buatku Gitu Wih macet Tapi kan ada yang ngomongin tokoh ya? Iya Mulai dari tokoh muda Tokoh ya kepala desa Segala macam Tapi Nyung Sewu punten banget Biasanya kalau bikin film kan Mas Hanung ya Aktornya Atau aktrisnya Namanya cekir Siapa sih yang gak tau Aktor atau aktris yang dipakai sama Sanung Tapi Nyung Sewu banget Kalau tadi kita lihat teasernya Aku gak kenal ya Mohon maaf Ih jahat banget Lu bener bener Iya aku juga gak kena sih Bukan orang-orang yang biasa Ada di layar lebar Iya Karena ini asli Karena ini pemain asli Penduduk ke tempat gitu ya? Jadi yang diangkatnya cerita si A Yang mainnya juga si A Yang main dia asli Iya karena kan yang kita tau Kayak Mas Hanung Kalau misalnya bikin kisah tentang true story Tentang toko Misalnya kayak Soekarno Terus Ahmad Dahlan Habibi Ainu Mau bikin tentang jengkelin gak Mas? Aduh Jengkelin Naik garis menurut aku Jengkelin yang Akhirnya berhijab Terus tobat Ah itu dia Ah itu dia Jengkelin hidupnya brutal Sebelum kita ditobat Kan tukang selin banget Iya gini gak sih Gosa mulu Ini kan berbeda ya Tokoh-tokohnya Bener-bener kayak Kita gak tau gitu Siapa Betul Apa gak ada kesulitan Maksudnya mereka kan pasti Bukan aktor atau aktris Kayak aku gitu kan Mas? Enggak sih Pas kita ke Tasik gitu kan Pas kita Ya kita Kita gini ya Pokoknya intinya Kita pengen bikin film Yang beda aja Nah bedanya salah satunya adalah ini Kita gak mau pakai aktor Bintang Kita gak mau pakai itu Tapi kita mau pakai Sesuatu yang real gitu kan Karena kita semua Bosen ya Karena Apa namanya Semua udah Semua bisa acting ya kan Udah gak ada bedanya ini sekarang Mana yang film Mana yang real Terus sekarang buat apa Kita bikin film Terus ada aktornya Bintangnya Terus juga gak ada yang Gak ngejamin bahwa Itu akan bagus Akan keren Kalau ada bintang Terus segala macam Terus makanya Kemudian aku sama Gina Ada satu lagi Sebenarnya Agni namanya ya Agni itu cowok gitu kan Kita dari tempat Kita dari Jogja sebetulnya Kita dari Teman-teman Membuat film independen gitu kan Itu kebagian Membuat film Membuat film Yang memang ini Dekat sama Sama masyarakat Yang memang Penonton itu Keliat tuh kayak Yang penting Sekarang ya Yang penting tuh Udah bukan siapa yang main Tapi yang penting tuh Kontennya apa gitu kan Tapi kadang-kadang Kita di dalam Di tiktok lah Di instagram Ini siapa sih Lucu banget Likesnya banyak Followernya apa aja Kita gak tau kan Kita juga pengen Seperti itu Tapi kita menyesalannya Kemana Ke desa Karena kan Saya orang desa Sebetulnya Saya dari Dari Jogja Terus Gara-gara Gara-gara Covid Saya di Jakarta Sudah lebih dari Sepuluh tahun Kata orang Jakarta Dikas sama orang Jakarta Terus sebenernya Covid-19 saya balik Saya balik ke Jogja Saya balik ke Jogja Saya di dalam rumah Dan Saya ngerasa disitu Kayak Wah seneng banget Kayak Saya balik ke rumah Dan Saya kembali Ngehidup udara yang segar Terus kembali Menyentuh tanah Debu Main Sama anak-anak saya Saya mainan debu Apa segala macam Saya kembali ke desa Saya membangun desa Gitu kan Jadi saya udah Kayak Ngeliat kota Kayak Kalau bisa gue ada Disini selamanya Di desa selamanya Gue akan disini Beneran Jadi terinspirasi dari Dari situ Dari desa Sleman Saya membangun disitu Saya beli tanah disitu Saya ngebangun villa Terus saya berinteraksi Dengan orang desa Saya mendengar Kembali kata-kata Karangtaruna Saya mendengar Kata-kata Kepala desa Lurah Seperti PKK Saya denger itu lagi Dengar itu lagi Tapi Ketika saya melihat Ada nama Karangtaruna Anak-anak Karangtaruna Itu kan Anak-anak jadul Lepas segala macam Enggak Tapi disini Ada anak Karangtaruna Tapi dia jago surfing Ada anak Karangtaruna Tapi dia chef Terus ada lurah Kita tahu ya Lurah itu Kayak Apa namanya Ya kayak Lurah Tapi ini enggak Ini yang di desa Mandala Giri Di Tasik Malaya itu Lurah Tapi dia itu kemudian Dari preman Gara-gara dia preman Maka dia tahu Ada-ada Ada pungli Di Apa namanya Di kantor Kelurahan Ada Ada orang yang Mau Ada birokrat-birokrat Yang mau bikin KTP Dia minta Apa namanya Dia minta-minta Biaya-biaya Biaya-biaya yang di luar itu Terus ada rentenir Itu Dideketin semua Sama dia Sama si kepala desa ini Digebrak mejanya Gitu kan Ada dia preman Kalau dia preman Minta sharing profit Itu pada takut semuanya Jadi Itu ada adegan Di dalam film Di aslinya Jadi dia Ngelihat Apa namanya Nyikat rentenir Dia datangin Terus dia bilang Kalau lu berani Utang Ngasih utang Sama penduduk gue Ya kan Nagihnya ke gue Jangan nagihnya ke penduduk itu Nagihnya ke gue Ya kan Ntar gue yang bayar Berani enggak Gitu Yang ada yang berani lah Orang dia berani Saya ikhlas aja Saya anggap berbagi Jadi itu Apa namanya Ada di Leo namanya Di Jawara Makanya pas Saya nemu orang ini Terus gue harus Menarik sih Maksudnya framingnya itu Mungkin dia bukan siapa-siapa Dia bukan Selebriti Ya jadi itu Jadi itu Artinya Dia punya cerita Punya cerita Preman Tapi jadi lurah Menarik juga Itu Ibaratnya Kayak kita sebenarnya Bisa bikin skenario film Yang seperti itu Kenapa gak ngangkat Yang emang udah real nyata Udah real nyata Biasanya kan kita Dari studio besarnya Wah saya mau bikin film Dari novel ini Saya mau bikin film Ini macam Biasanya kan gitu Terus kita mau bikin film Terus kita mau bikin film Dari tokoh yang udah 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 jadi pahlawan Tokoh yang udah Udah jadi presiden Tapi kita gak pernah tahu Apa yang terjadi Di tetangga kita Di kampung halaman kita Juga gitu ya Gitu maksudnya Awalnya itu Awalnya itu Kita dari covid Terus kemudian Harus Mau gak mau Harus ada di rumah Terus dari situ Gue ngeliat betul Bahwa Gue karanya Harus balik ke desa Ditambah dengan Anak gue kan Sepertanya kan Asma kan Jadi Dari situ Sekalian healing Terus kemudian Jadi malah deket Sama alam Deket sama desa Tapi memang Kehidupan masa covid itu Menyenangkan sekali Kebetulan saya Follow kan instagram Barang istri bapak ya Kayak bermain di hutan Di sungai Di pantai Wah menarik sekali Kehidupan di Jogja ini ya Kayaknya seneng banget Kayaknya punya vila di Jogja Dalam ada apa Iyalah vilanya berapa hektar Bisa kali boleh nginep Semalem dua malem ya gak sih Tapi kalau ngomongin film ya Mbak Gina ada juga Mas Anung Film is film gitu Walaupun misalnya Kita gak perlu Aktor atau aktris Yang sudah terbiasa Untuk bermain film Tapi kan yang film Ya harus acting Gak semua orang bisa acting Bisa acting Kan saya dengannya bilang Oh iya juga sih Tapi gini acting Oh karena actingnya Jadi diri sendiri Jadi mereka gak perlu Tapi kan maksudnya Ibaratnya kayak Kalo Kayak waktu aku baru-baru gitu ya Kayak blocking kamera Gak ngerti Ya gitu-gitulah Misalnya kayak Ya pokoknya hal-hal yang Simple-simple kayak gitu Ada kesulitan gak sih Mbak Gina Maksudnya kan Biar kata dia bisa beracting Tapi kan gak terbiasa nih Di depan kamera gitu Nah memang waktu itu kan Kita Memang orang aslinya Memang ada tahap riset Dan pendekatan dulu ya Berarti gitu Dari jauh-jauh hari Bapak ini udah ada skripnya Sebenernya ini hanya Untuk panduan saja Gitu kan Sebenernya ini gak jauh berbeda kok Dari apa yang Bapak ceritakan Waktu saya riset kesana Jadi hanya pancingan-pancingan aja Yang ternyata tetep Gak bisa dihapalin juga Jadi pas sampai lokasi tuh Juga banyak keseruan-keseruan ya Karena kita ngeliat Orang desa Mereka Kedatangan crew shooting banyak Kaget juga Gugup juga Tapi Yang aku rasakan adalah Bagaimana mereka itu Sama semangatnya Untuk bikin karya yang baik juga Jadi pas acting itu Kelucuannya lebih Mereka lebih Menggebu-gebu malah Gak usah Pak Gak usah Santai aja Jadi Bapak kayak biasanya aja Udah Jadi lebih Menahan gitu Menahan Terus kalau misalnya Kadang kan kita bikin dialognya kan Terasa kaku ya Mungkin menurut dia kan Karena kan untuk pancingan gitu Bapak enaknya gimana ngomongnya Mau pake tidak Atau pake tra Gitu kan Biasanya kalau di timur Pake tra papa Bahasa era setempat gitu Bahasa logat sehari-hari Enggak Saya mau pake tidak aja Tapi Bapak nyaman gak Saya nyaman Tapi pas kita tek Ternyata gak nyaman Gerninya apa jadi apa enggak Ternyata 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 Bapak nyaman pake tra papa Iya nyaman Yaudah pake tra papa aja Itu dimana sih Dari mana Di kerui Ditidore Ditidore Seru-serunya tuh gitu Tapi Untungnya Karena Keru-keru juga Mengalami keseruan yang sama Ya ngeliat itu kan Ada kelucuan-kelucuan Yang mereka juga gak bisa Menebak gitu Beda logat Beda istilah Jadinya kita Sama-sama belajar gitu Jadi resiko-resiko teknis itu Ya emang harus dilewat Ya karena Ya bukan Bidang mereka Biasanya gitu Kadang-kadang mereka itu Kalau udah ngeliat kamera Terus mereka Panik gitu Bukan-bukan panik Mereka keperikannya Ini syuting Bahwa itu sebenernya acting Iya kan Lu ngeliat dari mana sih Lu pasti ngeliat sinet Jadi dia Lu harus begitu Apa-apa-apa Tenang-tenang Enggak gitu Biasa aja Jadi Saya pikir kalau udah Acting itu begini Itu dimana Itu Anakku bunuh Nanti Anakku Seperti Mati li Matiku Harus Kayak begitu Tapi ya berarti Mesti di brief terus Di brief terus Itu harus Dilewati juga Yang gitu-gitu Ya Mereka gak terbiasa Dengan hal itu juga Berarti lucu ya Biasanya kan Kalau misalnya kita bikin film Mengangkat tentang Satu daerah Yang bermain adalah Memang aktor Dan juga aktris Biasanya si aktor Dan aktris itu Harus menyesuaikan Dengan bahasa setempat Yang sesuai sama film itu Kalau ini jadinya Justru Pembuat filmnya Yang belajar Dengan bahasa setempat ya Dengan bahasa setempat Jadi kita punya Apa ya Punya pengalaman baru Jadi oh Kayak bisa Saya di Titi Dore gitu kan Saya pikir Ada Melayu-Melayunya Banyak kali ya Gitu kan Jadi dengar Pada saat mereka ngomong Udah kayak perang Gitu kan Mate Gitu kan Gak erti sama sekali Dan ternyata Saya baru tahu Bahwa Tidore Itu tuh Itu memang pernah Menjadi ibu kota Papua Bayangin itu Tidore pernah menjadi Ibu kota Papua Dan karena itu Makanya Tidore bukanya Maluku-maluku gitu Enggak Tidore itu menjadi Bagian dari Papua Gitu kan Itu bener-bener Papua Terus saya ngeliat Kan saya Gak tau pokoknya Saya mau ketidore Udah kan Bukan tiket Tidur 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 Gak tau kan Kerajaannya masih ada Sultannya masih ada Gitu kan Oh ya Oh yaudah Aku kesana Terus Ternyata masih ada raja Kira-kira raja hanya di Jogja doang Masih ada Ada di Dore Ada raja Di Lampung Masih ada raja Dan raja itu Bukan hanya simbol Ketika ada konflik Raja itu turun Turun tangan Dan mereka lebih Lebih percaya dengan raja Daripada dengan Luras tempat Dengan apa segala macam Makanya di dalam Ini saya juga baru tau Bahwa di dalam Kepemerintahan Desa itu ada LKD Lembaga Ketahanan Desa Yaitu yang ditangani oleh Luras Ada LAD Lembaga Adat Desa Yang ditangani oleh Kepala Adat Kayak di Bali Bali itu kan ada konflik Tulis mabok Nabrak-nabrak Iya kan Nabrak-nabrak sama orang Bali Misalnya gitu kan Polisi ngatur Gak bisa Polisi bisa ngatur bule Tapi calang Yang pasti akan turun tangan Untuk orang setempat Gitu Ada raja beneran Ada raja beneran disana Gimana Iya disana ketemu Iya karena ketemu Karena zaman sekarang Banyak orang yang bukan raja Tapi merasa raja Kemana loncatnya tuh Iya Sampai Sampai Mau nanti lagi Tapi yang penasarannya adalah Kenapa orang itu ketemu Dari mana Si lurah tapi preman Siapa yang menunjukkan Kita browsing lah Jadi ini sebetulnya itu kan Semacam seris Yang mestinya Kita tuh jalan-jalan Masuk desa-desa Dari Sabang sampai Merauke Wah Seharusnya begitu Tapi kan kita mulai dulu Dari Empat dulu deh Gitu kan Iya Iya Oke Empat dulu Kita bikin Kita buktikan dulu Ke masyarakat Iya Suka apa enggak Gitu kan Ya udah kita bikin empat dulu Tadinya kan ada sepuluh Gitu kan Nampak itu random Mana ya Ah kata sik aja deh Berasakan feeling aja gitu Iya berasakan Oh berasakan feeling aja Banyak gitu Yang paling jawab ya Tidore Sama Lampung Karena itu masih Ada adat disitu Ya kan Dan sementara Yang Tanah Datar Sama yang itu Itu kepala desa Tapi juga adat Ah Apa namanya Padang lain lagi Itu lembaga adat Nini Mama itu Nini Mama itu Apa ya Aku orang Padang Jadi nanti di rumah Nini Mama itu Kekerabatan Kekerabatan Jadi ada rumah Di rumah Gadang Rumah Gadang Ya kan Itu memang tempat Untuk bermusyawarah Dimana Disana Misalnya lembaga Nini Mama itu Paman Paman Pakde Apa Salaam Macem Begitu Ya aku cuman Bebek ijo Dengaraisyan Makanan Makanan Itu makanan Lain cerita Itu Kekuasaannya itu Lebih absolut Daripada Kekuasaan Kepala desa Terus perangkat Perangkat desa Yang lainnya Masih ada Yang begitu Masih ada Jadi misalnya Di tahun 98 Kan pernah terjadi Hampir konflik Karena Jakarta Apa namanya Konflik Bahkan daerah-daerah Kemudian Pertanya-tanya Ya kan Itu di buku kota Udah Kayak gitu Ini kita gimana Wah Nini Mama Kepala Adat Sultan Dan itu Ternyata punya Kayak semacam Keterikatan Misalnya Kayak keterikatan Itu misalnya Ya udah Jakarta Kayak kayak gitu Pemerintah Bapak Pemerintah Pusat Seperti itu Kita memisahkan Diri deh Itu bisa banget Wah Sampai Bisa banget Iya Mereka kan Megang culture Megang pola pikir Dari Itu buat saya Ke Indonesia Kenapa Bisa menjadi Ada banyak Peristiwa Dari tahun 1965 Sampai 1998 Itu selalu ada Peristiwa-peristiwa Peristiwa Gede Yang memecah Belah Indonesia Tidak pernah Terpecah belah Padahal kita Kita yang ada di sini Sama yang ditidur Kan harus lewat Pakai kapal Kenapa tidak tidurnya Tidur tidak memisahkan diri Gampang banget Memisahkan diri Gue mendekat diri deh Mungkinnya enggak kan Masih menjadi Indonesia Masih menganggap Indonesia Dimana Itu dari lembaga-lembaga Ada para sultan Para nidik mama Itu punya Kekuatan begitu Masyarakat Mas Anung banyak loh Informasinya Nggak mau nyalakan aja 2024 nanti lagi Kenapa jadi kesana Filmnya edukatif banget Tadi Mas Anung bilang Kalau si film ini Berangkat dari Waktu itu Mas Anung Kayak kembali menjadi Penduduk desa Jadi penduduk desa lah Ibaratnya gitu ya Jadi terinspirasi lah Membuat si film-film ini Tujuannya dari Memproduksi ini Selain Untuk ngasih tau Bahwa Liu kita semua Ngapain lu ke luar negeri Balik sama ke desa Itu aja Indonesia masih luas banget Banyak banget Yang belum dieksplore Itu demi Allah Itu Saya ngerasainya Saya saksinya Maksudnya Sama pada Wah Pada Apa namanya Healing ke Parus Balik ke desa lu Demi Allah Balik ke desa lu Harga tanah Murah Gue punya tanah Ya kan 1,8 hektare Gue cuma beli Itu sekitar 500 juta Wow Pinter-pinternya kita Bagaimana mengembang Terus kalau memang Disitu terus menjadi Orang udik Loh kan ada handphone Sekarang orang datang Ke sebuah pelosok mana Itu karena apa Karena di handphone Wah ternyata ada Ada pantai yang indah Di sini Ada hidden gem Ternyata punya siapa Punya orang Jakarta juga Sialan lu Lu tau dari sini Dari mana Ya kan murah Abis dimula gimana Gue belinya Di sebelahnya Beneran Gue cuma pengen ngomong Eh Indonesia Itu gak cuma Jakarta Gak cuma Jogja Gak cuma Surabaya Gak cuma Semarang Jogja itu ada Indonesia itu ada Bandala Giri Ada Kerwi Itu gak Pantai Kerwi Itu persis banget Kayak Bali Demi Allah Kayak Bali Sepi banget disana Pantai Kerwi dimana Pantai Kerwi itu Lampung Lampung pesisir barat Di Lampung Pesisir barat Itu beneran Naik pesawat dari Jakarta Cuma Pak Polimada Naik mobil Motoran Pakai Apalah Pakai motor Pakai motoran Nyebrang ke Pak Kahuni Jalannya halus Semuanya Itu Pak Jogja Emang luar biasa Halus semua Jalannya Sampai ke Pantai Gue ngeliat Ini beneran Pantai Beneran pasir putih Gue kasih Nanti videonya Beneran Terus tiba-tiba ada villa Ini punya siapa Orang Jakarta Ini punya siapa Orang Paris Anjir Beneran Kita ini Dan film ini juga Bekerja sama dengan dirjen Bina Bina desa Bina pemerintahan desa Dan kementerian dalam negeri Kalau itu kan Kebetulan secara Apa ya Secara birokrasi Secara Kalau kita kan Ibaratnya ketika kita mau masuk rumah Ya kan Ada tuan rumahnya Ada yang ada bapaknya Ada yang membina lah Nah itu Dari Bina desa Dan itu Dari kementerian Kementerian Dalam negeri Tapi Buat saya Kalau itu Hanya menaungi Hanya memberikan Apa ya Fasilitas Tapi Seluruh konten Seluruh Apa namanya Spirit ini Semua dari Dari kita semua Oh jadi Pure ide ceritanya Apa yang mau diangkat Semuanya Itu pure dari Timnya Mas Hanung Karena kecintaan kita Sama desa Tapi aku mau share sedikit Boleh Boleh Sedikit aja Jadi Karena kebetulan Di film Desa para pemimpin Itu kan Tokohnya anak muda Sebenarnya Dari proses riset pun Aku banyak belajar Sebagai anak muda Yang mungkin Quarter life Krisis Terus merasakan Kebingungan Mau ngapain Dalam hidupnya Mau nonton Di kota mana nih Di Krui Dan Tidore Nah Disitu tuh Aku sebagai anak muda Juga belajar Belajar Ketemu orang-orang yang Menurutku malah Legenda-legenda baru Mereka Usia muda Memutuskan untuk Balik lagi ke desa Balik lagi ke desa Untuk Aktif di desanya Dan ternyata tuh Apa ya Mereka sangat Sangat open mind Mereka sangat menerima Apapun Yang TikTok dan segala macam Mereka sama-sama update Jadi sebenarnya Tidak ada bedanya Malah menurutku Jadi kayak Mereka udah tahu Cukurukuk Aduh cukurukuk Kok jeruk Itu tahu Cukurukuk Dan menurutku Aku sebagai anak muda Kenapa aku harus Jauh-jauh ya Dari biasa Kalau aku bisa Membangun tempatku sendiri Kenapa aku harus ngeram tau Aku malah tempatnya Lampung Lampung Lah iya tuh Tapi Aku baru pertama kali ke Krui Itu kemarin Nah Gak apa-apa Gak ada kata terlambat Gak ada kata terlambat Jadi ini Apa yang bisa ditangkap Dari obrolan ini Bahwa kayak Lalu ditangkap Gak bisa ditangkap Adalah dari obrolan ini Bahwa Kayak kita tuh Gak perlu ngerasa Kayak Kalau mau berkarir Atau mau kelihatan keren Itu harus ke kota Harus ke Jakarta Gitu ya Di daerah kita pun Kita bisa mengembangkan Tergantung gimana Kitanya gitu ya Gak sih Kalau ada Tau sama film-film Atau mungkin Cerita-cerita tadi Adalah bahwa Indonesia Kayak banget Gila Kayak banget cuy Dan bener-bener Pokoknya pure Sampai yang tadi Di teaser-teaser itu Itu tokoh setempat Semua ya Asli Satupun yang dibawa Dari Jakarta Ada yang dibawa Dari Jakarta Ada yang dibawa Dari Jakarta Cuma sebagai narator Dan fungsinya Dia wakil Dari penonton Yang gak ngerti Apa-apa tentang daerah Dia derja nanya Pak Ini gimana sih Darah lo Gitu loh Sama produsernya Iya sama produser Beserta kru tim Semuanya Jadi ini Tayangnya kapan sih Kalau boleh tahu Dan tayang dimana Nah itu dia Nanti ya Ini ibaratnya Sudah sampai kelima Serius Wah udah Nyangkut gitu Nanti kelima Aku sudah tidak tahan Kita akan tanyanginnya Sebenarnya di Youtube Biar semua Bisa melihat Cuma kapannya Nanti kita akan kasih tahu Akan di update ya Ini ada 4 cerita Masuk di Youtube Berarti Tidak menutup kemungkinan Nanti akan ada cerita lagi Cerita lagi yang cerita lain Insya Allah Diceritain Kalau viewernya Nambah Ada viewernya Kalau di nginati Tapi Kayaknya kita akan Mau ada penonton Pokoknya kita akan bikin shock Nanti kalau ke Padang ya mas Calling-calling Sudah dong Sudah Sudah ada ya Sudah ada ya Padang Aceh dia mas Aceh Ini banyak Aceh nih Saya Purwokerto Nah Purwokerto siapa tau Di Banyuwanginya sih itu Mbak Gina Sebenarnya selain ini Kita akan tawarkan di OTT Ya kan Itu aku pangkat Netflix Apakah itu HP Wih keren Sekarang kan OTT Kayak bisnis Ada bagian dokumenter Sekarang Nah kita Kita pengen Tawarkan kesana Wih luar biasa Emang Jessica Wongso aja Bisa masuk Asyik Pak Lurah nih Terima kasih banyak Pokoknya Mbak Gina Terima kasih Terima kasih Mas Hanuk Saya selalu mudah-mudahan Ini mengedukasi banyak orang Termasuk saya juga sama Gina Dan banyak orang yang Sadar bahwa Indonesia itu kaya Banyak orang yang sadar Bahwa kita bisa berkarya Dimana aja Yang harus di kota besar Banar Dan mudah-mudahan Sukses Amin 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 Terima kasih Tentang Indonesia Tentang desa di Indonesia Tentang kepala desa Tentang anak-anak Karang Taruna Tentang ibu-ibu PKK Gitu kan Tapi ini mereka Melakukan sesuatu yang keren Buat desanya Dan buat bangsa ini Saksikan film Kami ini Di Youtube Dan Semuanya lah Pokoknya nanti dimana Oke Ya Jangan lupa nonton Wah Ibu bener Ternyata masih banyak Cerita-cerita keren Dan inspirasi Di luar sana Dari desa-desa Yang kadang-kadang Kita juga gak tau Ini desa dimana ini Tuh betul kan Makanya Kita pribadi nih ya Sama sobat-sobat Kinos Gina Jangan lupa Untuk follow Akun-akun Dari Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kemendagri ini Buat bisa tau Update-an informasinya ya Betul banget Ada Facebooknya Ada Youtubenya Ada Instagramnya Tuh udah kita kasih tau Semua alamatnya tuh Websitenya juga Bahkan ada No Sampai hashtagnya Kisah Desa Dalam Negeri Ada Betul Jangan lupa di follow Biar kamu gak rugi Dan biar kamu tetap update Oke Jangan lupa Like, share, comment Dan subscribe Like and see Dadah Pilihan saya Jatuh ke tanah datar Selain keindahan alam yang bagus Saya juga tertarik Mengulik tentang Silat Pangean Sebuah bela diri kuno Warisan luhur Minangkabau Pernah kita merantau dulu Di daerah Riau Khusus untuk ekspedisi Barang ilegal Sudah itu pulang Karena orang tua sakit Kemudian kita kerja di tambang Kalau kerja tambang itu Bertentangan lah Artinya Kita merusak alam Program pariwisata Kok merusak ada ikut Biar beda bar Wisata negari itu Menjaga ada Memang rati Sekarang keputusan kalian Untuk adu fisik Dengan catatan Jangan mulutnya Jangan membunuh Lu yakin mah ke dalam sendiri ya Lu tenang aja Gua gak pernah merasa sendirian Selalu ada yang menemani Di sini Gua mau ketemu seorang Yang bikin gua tergelitik Pengen tahu Siapa dia Dan dari mana dia Yang namanya keluar dari Kaki galungung udah siap Secara lahirnya Secara batinnya Udah disiapin Karena Menginjak ke satu daerah itu Banyak tantangan Kalau kita membleh Mungkin kita duluan Yang apes Lelaki di hadapan gua ini Adalah seorang Kepala desa Mandalagiri Kalupaten Tasik Malaya Dulu biasa keras Di lapangan Sekarang Mengayomi masyarakat Dialah sosoknya Mengubah desanya Yang dulu tertinggal Menjadi lebih baik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!